Halo guys, nah sekarang saatnya untuk 3T, apa itu 3T? Tips, tricks untuk TFM nih buat kamu yang baru pertama kali main TFM Kita kasih tau nih dari awal gimana cara bikinnya Pertama kita harus masukin nama klub Nah setelah itu kita dikasih kesempatan nih buat nyari 3 pemain pertama Satu striker, satu defender, dan satu milfielder Nah ini kita cari yang menurut kita bagus Oke untuk striker kita kilih Untuk milfieldernya Michael Arteta, Tiago Mota mungkin, oke Sip, pot defendernya Jagielta bagus lah ya Dan pertengahan aja deh, oke Nah untuk sisanya kita dikasih 11 pemain random Dan substitution tentunya Oke, setelah itu kita pilih emblemnya yang menurut kita cocok Ini memang ada beberapa pilihan emblem sih untuk awalnya Kita pilih dulu yang ada Terus untuk jerseynya juga kita pilih sesuai selera yang cocok Mungkin kedepannya akan ada banyak pilihan lain sih yang kita bisa lihat di shop Jadi ini pilihan pertamanya aja Oke mungkin ini kita Nah udah deh kita masuk dalam gamenya Nah disini kita diajarin dulu menu-menunya Tutorial dasar apa itu tim manajemen Manajemen itu untuk mengatur pemain Membuat ganti-ganti pemain Dan nama-nama skill pemain Ya terus kita juga bisa melihat schedule pertandingan kita nih Melihat ranking juga World tour itu Untuk main lawan komputer Buat naikin level Ada training dan lain-lain sebagainya Nanti kalian bisa cek satu persatu deh Nah terus sekarang kita cari tahu bagaimana buat cari ganti pemain Soalnya kan ada mungkin pemain yang sebetulnya kita pengen pakai Cuman belum ada di starting levelnya Nih kita pertama-pertama harus ke player manajemen Nah di player manajemen ini kita bisa lihat semua pemain yang kita punya Dan kita bisa ubah Misalnya kita ubah Siapa ya Strikernya ada ya Si pupon ini nih Nah kita klik pupon Terus kita ganti dengan pemain striker tengah Nah udah Pemainnya sudah diganti Lalu klik save Nah kita bisa lihat nih Puponnya udah ada di tengah kan Nomor 9 Oke Nah itu dia cara buat ganti pemain Nah terus sekarang cara untuk nambahin skill Jadi kan pemain ini bisa ditambahin skill Dan skillnya itu beragam tergantung dari posisi dia Kalau dia defender mungkin skillnya kayak tackling Sending tackle Atau force Tidak hard tackle Untuk striker mungkin shootingnya Atau tackle evasionnya Nah sekarang kita lihat misalnya keeper Caranya kita harus Lihat profile Lalu klik skill Dan add skill Nah Cuman Untuk pemain awal yang kita punya Kita belum bisa nambahin skill nih Jadi kita harus dapetin dulu pemainnya Caranya banyak Dari wall tour bisa Nanti akan dapet kartek Atau dari Beli cash bisa Atau nanti dari achievement Jika kita men-scan sesuatu Kita bakal dapet juga tuh pemain Nah gitu caranya Nah terus sekarang buat ganti Nomor punggung Itu kan di sebelah posisi Ada no Itu agak susah sih ngekliknya Nah Kita bisa ganti ke nomor yang belum dipakai Gitu Jadi kita cari dulu nih Nomor yang belum dipakai Kalau nomor yang udah dipakai Ya gak bisa diganti Nah misalnya nomor 4 nih Belum ada yang dipakai Oke Harganya 10 ribu poin Eh 1000 poin Nah kalau udah kita klik yes Nah tapi berhubung ini Uangnya gak cukup Jadi gak bisa deh Jadi kita harus Nyelesaikan Randingan dulu nih Biar dapet poin Oke guys Nah terus kita ada fitur lagi nih Jadi mungkin Kalau kita mau atur pemainnya Biar gak terlalu maju ke depan Atau mundur ke depan Atau Terserah kita mau ngaturnya Kayak gimana posisinya Nah kita bisa lihat nih Fire Management Nah kita harus pergi ke team management Nah disini kita tinggal klik 2 kali aja nih Jadi Arahnya bakal berubah Tuh misalnya Tracker Kedepan Dan defender dibikin ke belakang Nah tinggal di klik 2 kali Udah Klik save Jadi defendernya gak akan maju-maju ke depan deh Nah buat transfer market Kita harus klik Ini nih Auction market Atau instant transfer Ini di auction market ini Kita harus bidding Atau player-player lainnya Jadi buat yang bidding paling besar Kita bisa dapetin pemainnya Nah Kalau instant player itu Kita bisa Beli langsung Gak perlu bidding-b bidding Atau pemainnya Tapi itu harganya lebih mahal Nah Kita klik search Setelah yang diinginkan Lalu klik bidding Nah cuman untuk melakukan bidding ini Kita harus Memiliki level minimal level 10 Nah jadi kita harus Naikin dulu levelnya Kita harus main sampai level 10 Baru dia bisa bidding Oke guys Oke deh Sampai disini dulu 3T Kali ini Tips and Tricks Tfm Mungkin kalau ada saran-saran Yang dibutuhin tutorial apa Bisa kasih komen-komen aja ke kita nih Sampai bertemu selanjutnya ya Dadah Kita sudah ber energi Altyazı M.K. Sub indo by broth3rmax